KPK menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam operasi tangkap tangan pada Senin 18 Desember. Selain Abdul Ghani, KPK juga menangkap 15 orang lainnya termasuk pihak swasta. Juru bicara KPK Alif Fikri mengatakan, OTT KPK dilakukan di kota Ternate dan Jakarta. Ya, jadi betul kemarin tim KPK meneranjutkan laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, OTT KPK terhadap Abdul Ghani dilakukan terkait dugaan korupsi lalang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Abdul Ghani mulai memasuki dunia perpolitikan sejak 2004. Saat itu Abdul Ghani menjadi anggota DPR dari fraksi PKS pada 2004-2007. Kini sudah dua periode Abdul Ghani menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dilihat dari situs LHKPN KPK, Abdul Ghani memiliki kekayaan senilai 6,45 miliar rupiah. Ada pun harta yang tercatat terdiri dari sebidang tanah dan sembilan bangunan di kota Ternate, di kota Halmahera Utara, dan kota Halmahera Selatan yang nilainya mencapai 5,38 miliar rupiah. Kemudian Abdul Ghani memiliki harta bergerak berupa mobil Toyota Kijang Innova Ghi, tahun 2012 senilai 75 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya yang tercatat senilai 330 juta rupiah. Abdul Ghani juga memiliki kas dan setara kas senilai 673 juta rupiah. Dalam LHKPN miliknya, Abdul Ghani tercatat tidak memiliki utang. Terima kasih telah menonton!